Pemirsa penyebaran virus corona berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk industri skala kecil hingga besar. Di Kota Semarang, sejumlah perusahaan memilih merumahkan sebagian besar karyawan lantaran kendala pasokan bahan baku. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di kawasan industri Candi Senin Siang. Dalam sidaknya di PT Intek Anugrah Indonesia, Mualim mendapat banyak buruh yang dirumahkan lantaran perusahaan tidak mampu lagi membiayai gaji para buruh. Menurut Kepala Staff Produksi, Eko Triharjat Moko, saat mendampingi sidak Wakil Ketua Dewan menjelaskan, sejumlah buruh pada saat sebelum penyebaran COVID-19 berjumlah hampir 800 karyawan dengan 4 lain produksi, namun saat ini hanya tersisa 140 karyawan dengan 1 lain produksi saja. Ratusan buruh terpaksa dirumahkan lantaran pasokan bahan baku material yang didatangkan langsung dari negeri Cina ditutup, sehingga perusahaan tidak mampu produksi lagi dan memilih merumahkan sebagian besar karyawan untuk menyelamatkan perusahaan. 4 lain untuk kapasitas 1 hari harusnya ini 1.000. 1 lain seribu? Seribu. Kita order sampai hari ini belum terpenuhi karena memang kondisinya di galen kita tidak berserubuksi. Berarti yang dirumahkan ada berapa yang diliburkan? Kurang lebih ada 500 karyawan. Sejumlah buruh juga berharap wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kondisi kembali normal. Biaknya berharap kepada pemerintah untuk memikirkan nasib rekan sesama buruh yang dirumahkan agar mendapat bantuan dari pemerintah. Karena dampaknya bagi karyawan seperti kita ini luar biasa. Banyak sekali dari rekan-rekan kami yang sekarang ini sudah dirumahkan dan biasanya 80 persen. Jadi yang mudah-mudahan ke depannya juga pemerintah mengurut bantuannya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim berharap agar pemerintah dapat memikirkan nasib pengusaha dan buruh yang terdampak COVID-19 di Kota Semarang. Jaring pengaman sosial yang sudah mulai dibagikan kepada warga diharapkan dapat tepat sasaran. Kalau sampai berkepanjangan bisa terjadi PHK besar-besaran. Kami juga bersyukur jadi di manajemen PT Intek ini masih ada yang masuk mempertahankan masalah nanti untung rupunya tapi ini rasa kemanjuan masih penting. Untuk itu kami juga menyumbuh kepada pemerintah untuk ikut cawe-cawe jangan hanya untuk masyarakat yang lain. Tapi masyarakat yang dampak pengurangan atau PHK ini juga mulai diberiakan. Sebelumnya wabah COVID-19 PT Intek ini memproduksi 4 lain barang elektronik dengan produk seperti televisi, kipas angin, dan tower fan. Hasil produk tersebut telah banyak diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika.